Sobat Goes, jersey atau baju sepeda tidak hanya untuk tampilan bersepeda yang keren, tetapi juga memiliki manfaat saat Sobat Goes bersepeda. Jersey sepeda tentunya dibuat secara khusus untuk kegiatan Goes, di mana memiliki fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh baju biasa, seperti daya serap keringat yang tinggi, adem dan fleksibel saat dikenakan. Banyaknya merek jersey sepeda dengan harga yang variatif tentu akan membuat Sobat Goes tambah kesulitan memilihnya. Oleh karena itu, kami akan berikan tips secara memilih jersey sepeda dengan benar. Pertama, bahan jersey sepeda. Bahan atau kain adalah hal yang paling penting dalam menentukan kenyamanan jersey sepeda. Jersey sepeda bisa dibuat dari bahan sintetis, nilon, polyester, elastane, organik, spandek, dan lainnya. Mulai dari jersey yang murah sampai yang mahal, bisa memiliki nama bahan yang sama. Bukan hanya berdasarkan bahan, struktur teknologi pori-pori lapisan pelindung bisa menghasilkan jersey dengan kualitas yang berbeda. Harga biasanya yang membedakan kualitas kain baju sepeda, serta fitur seperti variasi pori-pori atau lubang ventilasi. Kebanyakan jersey-jersi modern memakai bahan polyester dengan campuran spandek atau recycled polyester. Terlepas dari bahannya, yang perlu diperhatikan dari bahan jersey sepeda adalah memiliki beberapa fitur berikut. Moisture Wicking Tidak hanya menyerap keringat seperti kain katun, kain jersey harus bisa menarik keringat dari bagian dalam ke bagian luar, sehingga badan tetap terasa kering dan keringat akan diuapkan angin di bagian luar. Fitur wick mirip seperti kain sumbulilin atau minyak yang bisa menarik dan men-transfer cairan dalam hal ini keringat, sehingga biasanya jersey sepeda dengan fitur wick akan lebih cepat kering karena membawa keringat ke arah luar lalu menguap. Kemudian Ultraviolet Protection Factor atau UPF UPF menyatakan kemampuan jersey atau kain untuk menahan sinar UV. Nilai UPF bisa dari 15 sampai 50. Semakin tinggi nilai UPF, semakin banyak sinar UV yang bisa diblok oleh jersey tersebut. Nilai UPF 25 artinya hanya 1 per 25 atau 4 persen sinar UV yang lolos dari kain tersebut. Kemudian Windproof atau tahan angin dan Waterproof tahan air. Bisa juga dipertimbangkan menyesuaikan dengan area bersepeda. Kedua, Price Fit atau Longgar Seperti berenang atau berlari, jersey yang lebih ketat dan tidak melambai bisa membantu untuk menghemat power dan meningkatkan efisiensi sepeda sampai sekitar 10 persen. Tetapi bukan hanya performa, kenyamanan dan selera penampilan juga harus dipertimbangkan. Relaxed Fit Jersey sepeda yang agak longgar, tidak terlalu ketat di badan. Baju sepeda ini lebih santai dan lebih terlihat natural. Tidak terlalu memperhatikan lekukan tubuh, bisa dipakai untuk kegiatan lain. Race Baju sepeda fit to body, semacam kulit kedua yang menempel sesuai dengan otot badan. Cepat menguapkan keringat dan aerodinamis. Untuk kegiatan sepeda cepat, tetapi masih mempunyai kantong. Aero atau Pro Jersey sepeda yang mengutamakan efisiensi dan aerodinamis. Bagian depan yang lebih pendek dan bagian langan yang lebih panjang. Untuk mengoptimalkan posisi menunduk yang lebih agresif. Tanpa kantong dan aksesoris, murni untuk mengejar kecepatan. Perhatikan dimensi dan ukuran jersey sepeda, terutama yang press fit. Karena setiap merek bisa memiliki ukuran sendiri. Jangan sampai membeli jersey fit to body, tetapi malah menjadi longgar atau terlalu ketat. Kala satu kekurangan jersey sepeda murah adalah, Walaupun ditulis fit to body atau press fit, tetapi tetap ada bagian yang klewer atau longgar, terutama di bagian lengan. Jersey sepeda road bike lebih ketat dengan wristleting dan tampilan yang lebih atletis. Jersey sepeda MTB lebih longgar dan kebanyakan tanpa wristleting. Bentuknya mirip seperti kaos ketat biasa, beberapa bahkan seperti kemeja. Ketika memilih atau mencoba baju sepeda, coba membukuk karena itulah posisi kita bersepeda. Lihat panjangnya, apakah cukup nyaman ketika ada di posisi membukuk. Jersey sepeda wanita memiliki bentuk yang agak melebar dan menonjol di bagian pinggul dan dada. Sedangkan jersey sepeda pria, bentuknya lebih kotak dan lurus. Ketiga, lengan pendek atau lengan panjang. Jika ragu, mulai dari baju sepeda lengan pendek. Pada sebuah jersey dengan bahan bagus, hampir tidak ada perbedaan fleksibilitas tangan ketika memakai jersey lengan panjang. Lengan panjang umumnya lebih banyak dipakai pada daerah atau cuaca dingin, mengurangi angin dingin yang menerpa tangan. Tetapi jersey lengan panjang juga membantu mengurangi sinar UV matahari yang membakar kulit. Memang akan terasa lebih panas, tetapi setidaknya bisa mengurangi lengan tangan yang belang. Pilihan jersey sepeda lengan pendek lebih aman, karena kita bisa memakai arm slip, hand shock, atau sarung lengan jika memang membutuhkan penutup lengan. Ada banyak pilihan warna dan gambar sarung lengan yang bisa juga kita pakai ketika tidak sedang bersepeda. 4. Rit Sletting Jeeper atau Rit Sletting pada jersey sepeda bukan hanya untuk membuka pakai jersey, tetapi juga untuk ventilasi. Pada cuaca yang panas atau pada tanjakan yang menuntut otot, lebih intensif dan membuat panas. Membuka Rit Sletting akan lebih cepat menurunkan suhu badan. Pemilihan bentuknya lebih ke preferensi pribadi, half jeep atau Rit Sletting setengah lebih mudah dipasang dan tidak akan terlepas. Full jeep yang bisa membuka penuh jersey lebih susah dipasang ketika terbuka, tetapi membuka baju dan dip tanpa harus membuka helm sepeda. Kelima, kantong Ketika bersepeda, kita juga biasanya membawa uang, kunci, handphone, kartu kredit, atau bahkan tulis sepeda. Bisa memakai tak atau memasang di handlebar, tetapi kadang sedikit repot dan bisa memancing orang jahat. Kantong pada baju sepeda cukup berguna dan efektif untuk menyimpan benda-benda kecil itu. Biasanya ada tiga kantong yang disediakan pada jersey sepeda ini. Jersi sepeda dengan kantong waterproof akan sangat berguna jika kita akan membawa peralatan elektronik atau uang, sehingga tidak harus berhenti ketika hujan atau pada area bersepeda yang basah. Terakhir, warna jersey sepeda Warna dan corak seringkali menjadi bahan pertimbangan pertama. Pilihlah yang sesuai selera dan preferensi sendiri. Jersi dengan gambar merek dan sponsor biasanya lebih mahal karena seharusnya ada pembayaran hak cipta atau logo. Bahkan banyak jersey sepeda custom yang menambahkan logo dan merek sepeda terkenal untuk membuat jersey terlihat lebih mahal. Bahan jersey juga mempengaruhi kecerahan warna sablon. Bahan nilon dan wool cenderung tidak bisa menghasilkan warna yang terang dan cerah. Tetapi dengan kualitas tinta yang lebih mahal, warna akan terlihat lebih menyala dan tahan lama. Jerse-jerse berwarna gelap biasanya lebih panas di badan. Warna menyerap cahaya atau panas dibandingkan dengan jersey-jerse putih dan cerah. Warna jersey yang cerah juga bisa membantu agar kita lebih terlihat. Banyak jersey yang juga memakaikan kain scotlight agar pesepeda bisa lebih terlihat, lebih aman, cocok untuk yang suka bersepeda di malam hari. Melengkapi fungsi reflektor dan lampu sepeda. Bagaimana Sobat Gues? Sudah ada bayangan jersey sepeda yang akan kamu beli? Atau sudah punya incaran jersey sepeda di marketplace? Kalau masih belum dapat bayangan jersey sepeda apa yang mau Sobat Gues beli? Boleh cek pilihan-pilihan jersey di toko sepeda Vessandra. Linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan juga subscribe video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Like dan share jika kalian suka dengan video ini.